Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pasantren Se-Aceh atau Posweda 2016 merupakan sarana seleksi guna mendapatkan atlet dan juga pegiat seni islami terbaik yang nantinya akan mewakili Aceh pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pasantren Nasional atau Pospenas yang akan digelar di Provinsi Banten pada Oktober mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Gebernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi Pospedas Aceh tahun 2016 yang dibacakan oleh Azhari Hasan SEMSI selaku staf ahli Gebernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Senin 18 Juli 2016. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab di Sapa Doto Zaini itu menjelaskan selama ini banyak bentuk perhatian pemerintah Aceh yang diberikan kepada perkembangan santri dan daya. Salah satunya adalah dengan memberi ruang kepada para santri untuk berkompetisi dalam bidang seni dan olahraga. Kompetisi ini bertujuan untuk melahirkan insan daya yang tidak hanya tafakuh, fit din, atau memahami ilmu-ilmu agama, tetapi juga berprestasi dalam bidang lainnya. Oleh karena itu, Gebernur meminta agar pihak terkait terus melakukan pembinaan dan juga memberikan perhatian lebih serius bagi kemajuan daya. Perhatian itu tidak hanya dalam substansi pendidikan, tapi juga pada bidang-bidang umum lainnya. Daya atau pasantren merupakan lembaga pendidikan tertua di negeri ini. Oleh karena itu, perannya tentu tidak dapat terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai daerah pertama masuknya Islam di Nusantara, maka Aceh adalah daerah pertama yang mengembangkan sistem belajar daya, tepatnya sejak masuk Islam di wilayah ini pada abad ke-9. Daya yang ada di Aceh ketika itu fokus untuk melahirkan ulama guna mengembangkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Tak heran jika daya Aceh banyak menghasilkan ulama terkenal, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan Islam, ujar Gebernur. Sejak abad ke-9, sambung Gubernur, sistem pendidikan daya terus berkembang, hingga akhirnya banyak diadopsi oleh sistem pendidikan modern. Di Aceh saat ini terdapat ribuan lembaga daya dengan jumlah santri mencapai ratusan ribu orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!